Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut lagi ya, sekarang kita coba bahas PicoCTF masih 2024 Blame Game Kita download failnya Oke Oke Judulnya Blame Game Hmm Pico Primer Blame Kalo gak salah Blame ini salah satu Comment di Apa Di git loh, comment git Coba kita coba nanti Kita unzip dulu File challenge Strings Challenge Oke ada file ini Oh kayaknya kita gak perlu Gak perlu ke folder aja Langsung unzip aja ya Kayaknya kita gak perlu ke folder ya Karena disini Langsung bisa Oh ya rapi nih Saya kira gak rapi Makanya saya pindahin ke folder tadi Sebelum-sebelumnya Video-video sebelumnya Oke Kita lihat Cut message Print hello world Git show Hmm PicoCininnya gak ada Git lock Git lock Coba git Blame ada gak Kita bisa pake ini Coba kita cari Blame Hmm Oke git Blame So revision author Last modified Its line file Oke Karena judul dari Apa Challenge nya itu Blame ya Blame ini salah satu Function Tools dari git Buat kita ngeliat Perubahan dalam sebuah file Oke Coba kita cek Git blame Target kita Missed the pay Nah ini dia Ini lokasi commit nya Commit nya Disini commit Kayaknya dia ada di commit segini Kemudian ini adalah Flag nya Kayaknya ada di author Di author Ini coba saya masukin Ini saya udah masuk ya Oke Seperti itu Nah Nah Tapi Kalau saya pengliat Kenapa dia ada di commit disini Kalian bisa Seperti ini Git lock Git lock Kemudian Min P Min P ini kita bakal ngeliat Perubahan dari file ini Karena disini Kayaknya gak ada perubahan ke file Keburuan ke file Langsung Push-push aja Tapi lock nya nanti Kalian bisa dapet Ke perubahan di file ini Jadi siapa yang edit file ini Berada perubahan di file ini Itu kita cuman Jadi kayak selection aja Daripada semua lock nya kita tampilin Kita cuma pengliat Lock yang ada perubahan dari Missed the pay Nah ini Kalau yang pertama Ini adalah ini Sorry Ini Missed the pay 7.15 Hello what Ditutup seperti ini Baru di post Oke Dari null Dari null ke misset.pay Ini mbak Selanjutnya Dari Misset.pay Diubah Ininya Kurang nya kesini Nah Hotter nya ada disini Ini kalau kalian lihat di bagian Blame Ini Ini ID commit nya Nah ini sama dengan ini ID commit nya Seperti itu Oke Saya rasa cukup sekian Buat pembahasannya Kadang-kadang dalam ctf itu Clue nya itu bukan hanya dalam Apa Dalam sini aja ya Tapi dari namanya juga bisa jadi clue nya Seperti itu Oke Saya rasa cukup sekian buat pembahasannya Pico ctf ini Menarik sih Menurut saya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh